cara untuk membuat endscreen dimana apabila video kita habis ditayang dia akan close seperti ini di akhir video kita dan di bawah itu adalah channel saya dan di sebelah itu adalah channel sahabat kita lah oke dan di atas itu adalah video jadi ini adalah susunan saya sendirilah oke sahabat jom kita saksikan bagaimana cara dia sangat mudah oke semoga bermanfaat oke geng mula-mula kita masuk google chrome kemudian kita tap youtube seterusnya kita lihat sebelah kanan paling atas geng adalah gambar kita bersama dengan lonceng notification jadi kita tekan secara gambar kita ini geng dan disini ada ada banyak geng dan kita masuk di youtube studio geng adalah nomor 3 disini terusnya geng disini adalah bentuk kita punya youtube studio lah jadi kita lihat sebelah kiri geng adalah gambar kita dan di bawah ini adalah warna merah dashboard dan nomor 2 ada itu geng adalah konten dan disinilah kita masuk geng masuk di konten oke geng seterusnya dia akan keluar seperti ini jadi geng kita pilih lah mana satu video yang kita mau jadi saya pilih yang video paling atas geng dimana saya akan bermula lah kita punya video ini tidak lama lagi oke jadi saya akan edit yang ini geng oke geng kita tekan ini detail geng yang warna hitam nih geng bentuk 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 pen nih geng oke tekan saja oke seterusnya dia akan close seperti gini geng jadi kita lihat sebelah kanan geng kita scroll oke geng disini dia ada bagi tau subtitle Nina geng end screen dan cut jadi kita tekan Nina edge screen yang bentuk pen nih geng oke geng disini ada banyak pilihan geng jadi kita mau pilih mana nih geng banyak betul ya jadi kita boleh pilih lah mana-mana lah pertama di atas itu adalah import from latest video dimana kalau kita sudah pernah melakukan ataupun pernah buat nih kita punya end screen kita tekan nih dia akan otomatik masuk disana lah geng jadi jadi kita boleh pilih lah geng mana-mana disini nih disini yang yang untuk bulat 2 ini adalah subscribers lah dan untuk 4 segi ini biasanya adalah video lah oke dan untuk 4 segi yang kecil ini biasanya link lah geng oke jadi kita mau pilih video satu-satu geng jadi cara deh geng adalah kita lihat disini geng paling bawah nih geng disini ada bentuk musik nih kan geng ini ada video dan disini ada warna biru nih geng yang warna biru nih bersebelahan dengan tambah nih geng elemen dia bilang jadi kita tekan sini geng oke kita ada pilihan sini geng ada 5 nih geng pertama video playlist subscriber ataupun channel dan link jadi kalau kita tekan nih subscriber ini geng bermakna kita mau letak selepas video kita habis itu adalah channel channel kita ataupun channel pilihan kita lah kawan-kawan kita ataupun kita punya yang kita minat lah dan video ini pun boleh juga kita pilih antara video kita ataupun video sahabat jadi saya mau pilih video dulu lah geng oke geng disini dia sudah kasih keluar begini warna biru ini adalah video geng dimana dia masih kosong jadi kita lihat sebelah sebelah kanan sini geng oke sebelah kiri geng sorry geng sebelah kiri geng disini dia ada yang di atas ini adalah most recent upload dia bilang jadi kita scroll di bawah oke geng disini kita paling bawah nih geng adalah choose specific video jadi maknanya kita pilih lah video-video yang kita mau jadi kita tekan disini geng dia akan close seperti ini geng jadi ada banyak video yang saya upload disini jadi kita pilih lagi mana satu video yang kita mau jadi saya pilih yang ini ya pertama lah disinilah pertama tuh yang paling terbaru lah punya video kalau maulah tapi lagi lagi bagus begitu lah geng oke dan kita boleh juga tambah nih geng kalau kita tambah 4 dia punya maksimum nih geng adalah 4 geng jadi kita boleh tambah video disini ataupun subscriber ataupun channel ataupun link oke jadi tapi saya mau tambah video lagilah jadi saya akan tekan nih element kemudian kemudian tekan nih video paling atas disini oke geng disini kita boleh pilih geng sekarang ini sudah ada disini kan jadi kita pilih lagi video yang kita minat lah oke geng disini adalah video kita sendiri jadi sekiranya kita mau add video sahabat kita ataupun yang video kita minat lah kita tekan di sebelah kanan ya geng dia bilang disini dia tulis adalah ini video on youtube jadi kita tekan disini dan kita tap lah kita tap video ataupun channel siapa dengan mengikut kita punya minat nah jadi disini saya ingin menaip wish video lah wish video punya cover lah oke geng disini adalah keluar ada beberapa cover daripada channel wish video jadi saya pilih salah satu lah geng oke jadi saya tekan ya geng oke geng disini kita telah percaya dan kita mau lagi memilih tambahan ataupun video ataupun subscriber jadi saya pilih subscriber geng jadi tekan ya lemon saya geng kita pilih ini tekan nombor 3 ini subscriber di tengah-tengah ini geng oke geng disini adalah gambar saya sendiri channel sendiri jadi kita mau tambah lagi channel daripada wish video oke kita tekan channel geng jadi kita tap ya geng wish studio oke geng disini adalah wish studio jadi kita boleh tekan saja geng oke geng dengan kalau seperti ini jadi disini dia custom message jadah tulis saja lah wish studio oke geng selalu percaya geng jadi kita boleh save sudah nih geng oke jadi disini setelah percaya ini adalah susunan kita sendiri geng tanpa mengikut yang telah dibagi set sendiri disini lah jadi ini adalah susunan kita sendirilah dimana video disini dibawah ada channel dia dan di atas itu ada video dia dan dibawah itu adalah channel dia jadi mana-mana lah kita punya viewers ataupun kita punya sahabat yang ingin melihat video yang seterusnya oke geng selepas itu geng kita save saja geng dan selesai sudah geng jadi kita tambah lagi nih nah kita punya cut geng oke kita tekan seperti biasa geng yang butuh pen tuh oke geng sekarang kita mau pilih geng kita mau butuh macam mana video playlist ataupun channel ataupun link geng jadi kalau saya geng saya ambil video juga geng seperti biasa geng kalau kita mau kita punya video sendiri ataupun video sahabat kita pilih saja geng kalau yang disini sebelah kiri nih geng yalah video kita kalau disebelah kanannya geng adalah video siapa saja jadi saya pilih video saya sendiri lah geng jadi saya pilih inilah view dewan tercantik geng oke geng dia akan keluar seperti ini jadi apabila kita melihat video video ini dia akan keluar seperti terpapar seperti ini geng jadi dia akan bagi tau beginilah tajuk yang kita pilih tapi kalau beli juga kita ubah sini kalau mau tapi bagi saya tidak perlulah jadi kita save saja geng seperti biasa oke geng begitu saja geng selesai sudah kita punya tutorial semoga bermanfaat geng bye bye geng selamat menikmati